Hai assalamualaikum selamat pagi teman-teman semuanya kembali lagi di channel saya Fajar the worker kali ini saya ke Bia Cukai Tanjung Priok ya tepatnya di kantor pelayanan utama Bia dan Cukai Tanjung Priok saya mau konsultasi atas permasalahan impor yang sedang kami hadapi Oke teman-teman langsung aja ikutin saya temen-temennya hai 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 E aí Halo guys ini saya lagi di Bia Cukai Pelabuhan ya di KPU sama youtuber yang satu ini kami lagi mau diskusi sama Bia Cukai Tanjung Priok ini semua pakai masker ya disini wajib tapi tuh nggak maka tuh jadi kami ada masalah impor yang barangnya belum bisa dikeluarkan dengan perbedaan dokumen dan fisik barang teman-teman ini kami lagi menunggu orang yang Bia Cukainya teman-teman Oke teman-teman kita tunggu dari pihak Bia Cukainya yang akan membantu datang ke sini ini kita nunggu di tempat uang tunggu ini tadi manifestnya ya manifestnya dikit manifestnya sama nggak ini suasananya sekarang udah sangat nyaman ya di Bia Cukai teman-teman ini Bia Cukai KPU Tantung Priok disitu ada ruang tunggu ada ruang tunggu nya ada ruang kopi nya ya teman-teman kopi nya bayar beli sorry saya nggak bisa penuh-penuh suaranya disini ini teman-teman ya ruang nya seperti ini bagus sekali ya nyaman banget ruang nya dingin ya ter AC interior nya juga bagus ya jadi ini teman-teman ruang nya nyaman sekali ya interior nya juga bagus sekarang sudah banyak sekali perubahnya di Bia Cukai ini teman-teman saya coba keliling juga teman-teman ini ada ruang ruang kopi nya disini ini kafe ini teman-teman bagus banget ya ini ruang tunggu nya juga ruang lama teman-teman tunggu nya lama ada banyak yang nantri dengan teman-teman koordinator nya juga mungkin terbatas dan satu customer kayaknya masalahnya penjelasannya panjang akhirnya lama yang lain juga pada nunggu kita tunggu aja teman-teman ini terlalu kita coba kesimpulannya nah ini ini uang punya keren nya Hai temannya Hai apa sih Hai 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 di rumah kafenya tempat hai hai selamat menikmati 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 siap, baik pak, clear pak, makasih banyak pak monggo sekarang toksinya, toksinya itu karena sudah dikembangkan customer juga tapi ketinggalannya jauh, di jerman kalau ada opsi itu kan, pesawat aja biar cepat ternyata gak bisa dengan kantor yang berbeda tidak bisa, kalau sosimen tidak bisa dengan kantor yang berbeda jadi kalau memang sosimen harus masuk lewat sini lagi tapi tadi kita cuma kasih batas waktu 60 hari sekalian pak, mau tanya sekali lagi pak itu yang tadi 3 item tadi, harus kita bayar biaya masuk dulu kan pak ya di PIB pertama ya kalau source ship jadi kalau misalkan lewat 60 hari, itu kita bayar-bayar masuk lagi kan kalau lewat 60 hari, berarti yang sudah kita bayar itu kan dianggap tidak tidak berharga lagi karena lewat 60 hari yang sudah dibayarkan itu kan barangnya gak ada cuma 2, tapi saya bayar 3 iya, gak bisa, kesalahan kita lewat kan bapak, ini kan kesalahan bapak jadinya karena tidak memenuhi ketentuan 60 harinya jadi bayar gak bisa, kecuali kalau misalnya barangnya di re-export barangnya ini, itu baru bisa ada lagi? cukup ya cukup ya pak makasih pak buang pamit pak terima kasih pak keistirahat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati